Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Bersyukur kepada Allah Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wala alihi wa sahbihi ajum'ain Rabi surah li sodri wa yasir li amri wa hluluqdata milisa niyafqahu qawli ama ba'du Alhamdulillah Sahabat Teman saudara semua ketemu lagi Baru bisa Menyapa mohon maaf Kesibukan akhir-akhir Ini luar biasa Banyak ini PR menumpu ini ya apa ini Saudaraku kita mau bahas apa ini Ini yang Pertanyaan yang janji Janji menjawab pertanyaan Ini sudah ada 70 pertanyaan Yang partai 3 ini belum sempat Ya belum sempat Terrealisasi sementara Lihat perkembangan Di grup di dunia maya Dan di realita masalah Rezim politik Juga menuntut juga Untuk di Apa istilah ya Di komentari kan begitu ya Apalagi akhir-akhir ini Yang namanya Ngabalin itu Semakin Membabi buta Masya Allah Yang mana yang mau didulukan ini ya Dua-duanya mudah-mudahan bisa Dua-duanya mudah-mudahan bisa Bentar tak salen dulu ya Dua-duanya insya Allah Kalau nutut waktunya ya Tapi kalau memang Dibikin setengah jam Dibikin satu jam Ya gak apa-apa lah Nanti antum tinggal potong-potong Yang mana yang sesuai kebutuhannya aja ya Oke jadi ngabalin ya Ngabalin ini Akhir-akhir ini Nanti saya putarkan Beberapa videonya Ngabalin Ya Kalau lihat sosok ngabalin Maka Ada beberapa poin Yang bisa kita Tapsirkan Yang pertama ya Poin pertama Maka umur Sudah bukan lagi Umur Sudah bukan lagi ukuran Jadi ada orang Makin tua Makin tua Makin tua Makin Makin menemukan jati diri Makin menemukan nilai hidup Makin menemukan Husnul khotimah Nah kalau ngabalin ini Beda Makin tua Makin tua Makin tua Makin kehilangan nilainya Makin kehilangan nilai diri Makin kehilangan martabat diri Dan Naudu bilang mendalik ya Seolah-olah semakin suul khotimah Ini poin pertama Jari sopo Jari aku Kan gitu Bisa salah bisa bener Ngomong aja kok ya Gus Nur Kenapa sibuk komentari orang Itu bukan orang Itu pejabat negara Ya Yang kata-katanya Kebijakannya Itu boleh dikomentari Karena Di dalam kata-katanya Itu juga Menyangkut kehidupan rakyat juga Kan gitu Boleh dikomentari Gak masalah Kau mau apa Maaf 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 Itu poin pertama Ya Ada orang semakin tua Semakin menemukan Jadi diri Nah kalau Ngabalin ini Semakin tua Semakin kehilangan Jadi dirinya Bisa Publik lagi nonton Bangar Gak boleh Publik lagi nonton Publik lagi menyaksikan Ini bukan suara pilihan Umur sudah bukan lagi ukuran Kalau lihat Ngabalin Semakin tua Semakin tidak Terkontrol Yang kedua Jabatan Jabatan tinggi Titel tinggi Ilmu tinggi Itu sudah bukan lagi ukuran Kalau lihat Ngabalin ini Ya Semakin tinggi jabatannya Semakin tinggi ilmunya Semakin pinter otaknya Ini semakin seperti ini akhirnya Sudah bukan lagi ukuran Ya Berita kita kasih kesempatan bicara Siapa yang botong anda Harus juga membelang Netra Ini The power of Mak-Mak Dari GK Ladies Galang kemajuan Jokowi Perempuan Tidak ada laki-laki yang kuat dan hebat Kalau gak ada Mak-Mak cantik di belakang Jadi Jadi Jangan bercanda Kalau masih beringas Kalau masih bandel Wah opor ini Mak-Mak lawan Ete Oke Itu yang namanya Hashtag 2019 Ganti Presiden Kalian tidak berhadap Marah Mak-Mak disini Oke Hati-hati loh Perbaiki ahlaknya Boleh berpuasa Tapi sabar-sabar Jangan kebelan Betul gak? Betul Oke Dimana deklarasi Joko Widodo yang Yang selama ini kan berjalan aman-aman saja Tidak ada Tidak ada Ya di beberapa tempat Enggak Dia tidak pernah menggunakan lapangan Jalan dan ini Coba tunjukkan kepada saya Semua yang dipakai oleh relawan Itu adalah di tempat tertutup Tidak outdoor Please Kita menggunakan data yang benar Jangan lagi kita berbohong kepada publik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah kita masih bisa percaya dengan Putusan istana Deklarasi Tunjukkan sama saya Dimana deklarasi Joko Widodo yang 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 selama ini kan berjalan aman-aman saja Tidak ada Tidak ada Ya di beberapa tempat Enggak Dia tidak pernah menggunakan lapangan Jalan dan ini Coba tunjukkan kepada saya Semua yang dipakai oleh relawan Itu adalah Di tempat tertutup Tidak outdoor Di tempat tertutup Tidak outdoor Di tempat tertutup Tidak outdoor Please Kita menggunakan data yang benar Jangan lagi kita berbohong kepada publik Kita sebagai Team Media Center Yang memantau seluruh pergerakan acara Mau ngasih tahu Sama Tuan Ngabalin Berdasarkan foto udara Jam 10 Lewat 12 Acara deklarasi Akbar Jokowi 2 Deklarasi 2019 Tetap Jokowi Berada di Jalan Masjid Raya Saya ulangi Di Jalan Masjid Raya Yang terletak Di antara Masjid Raya Al-Maksum Medan Dengan Taman Sri Delhi Medan Ya Nanti Tuan main-main ke Medan Jadi apa yang Tuan sampaikan Bohong Akankah polisi bertindak Kepada Kepada utusan Istana Yang menyebarkan Hukus ini Mari kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2019 Ganti Presiden Allahu Akbar Aku teman Muali Muhtar Ngebali Dan temannya Jokowi Saya Menyampaikan Saran dan Himbawan Kepada Anda Semua Supaya Teruslah Bersemangat Harus Bersatu Militan Dan Kuat Untuk Memenangkan Pertarungan Di 2019 Akan datang Jokowi Dua Periode Apa urusannya Dengan Jokowi Bagi saya Tidak penting Tidak penting Karena memilih itu Adalah Persoalan Rasa Orang memilih Presiden Indonesia Ini Bukan Memilih Satu Di ke Kota Atau Kabupaten Enggak Najwa Republik Indonesia Terlalu Luas Enggak Bisa Mesti Orang kuat Orang yang Disegani Baru Benar Dan itu Anda lihat Tidak ada di Jokowi Ada di Prabowo Subianto Itu menipu Itu pernyataan Menipu Krisis kemungkinan Apa yang Anda Kau bilang Krisis kemungkinan Apa Berakhlak Muli Apa Enggak Nggak Ngar Narasi Itu yang Anda Kau menipu Orang Kau menipu Rakyat Saya kan selaku ketua umum Pengurus pusat badan koordinasi Mubalik seluruh Indonesia Saya Ali Mukhtar yang bilang Saya ketua umum Pengurus pusat badan koordinasi Mubalik seluruh Indonesia Hashtag 2019 Ganti presiden adalah Upaya makar Itu bom bersumbu panjang Dia keliling dari Aceh Dari Riau Dari Makassar Seluruh makin ganas Makin panas Kemudian dia Ledakan bom itu Kami tergabung dalam komunitas Anak bangsa For Jokowi Dua priode Simbol kami Lanjutkan Lawan Libat Lanjutkan Lawan Libat Lanjut Lawan Libat UI for Jokowi Bahwa kami sepakat Dan rakyat Indonesia Bersepakat Untuk mempersiapkan Presiden Joko Widodo Memimpin 5 tahun Lagi akan datang Karena itu Kalau saya menyebutkan Joko Widodo Kita semua menyebutkan Dua priode Jokowi Dua priode Jokowi Dua priode Jokowi Dua priode Terus Lebih-lebih orang yang tidak Berpendidikan tinggi ya Tapi masih Masih punya adab Masih punya Masih punya nilai ya Masih punya postur tubuh Yang baik Masih punya macam-macam lah ya Oke Yang ketiga Surban sudah bukan lagi ukuran Jadi Konsep diri yang dijual Berupa Surban yang selalu Melingkar di kepalanya Dan Ketua Apa itu Yang selalu digembar-gemborkan Itu Saya ini ketua Ketuamu balik Seluruh Indonesia Atau apa itu Ya Itu sudah bukan lagi ukuran Ya Jadi lebih baik Tidak bersurban Kan begitu Kemudian yang selanjutnya Ini analisaku Tanpa teks Ini analisa Mengalir di otak Ini Yang selanjutnya Adalah Kalau lihat Ngabalin ini Ya Saya sih bersyukur ya Saya bersyukur Ada rezim Di dalam rezim Bertambah orang Seperti Ngabalin Karena Bersyukur saya Memang Ya supaya Memang rezim ini Memang pertanda Pertanda memang Akan selesai Akan segera selesai Tutup buku Golung tikar Ya Dengan cara terhina Dengan cara Tidak terhormat Oke Selanjutnya ya Jadi Sebentar Maksudku Begini Astagfirullah Ya apa tadi Maksudnya tadi ya Kan sering kita Ngomong nih Orang baik Ya Singanya Allah Macannya Allah Itu kalau Masuk ke istana Keluar jadi cebong Kan sering begitu ya Itu Sarkasme Tidak apa-apa Itu hanya Sarkasme Sarkasme Tapi nyata Bahkan Anda lihat Sendiri kan Ada orang Yang awalnya Di dalam Barisan Mujahid Tiba-tiba Masuk ke istana Terus dia bilang Please call me cebong Coba Ada kan Jadi ini realita Ini bukan huk Mujahid Dia Kumpulannya ulama-ulama Yang lurus Tiba-tiba Masuk ke istana Dia ngemis-ngemis Minta dipanggil cebong Please Please call me cebong Terus penampilannya Sudah rada-rada Rada-rada aneh Itu kan Ada itu Coba dilihat itu Oke Sama ini Ngabalin ini sama Masuk ke istana Peranginya Jadi seperti itu Jadi Kalau saya Lebih spesifikan Lagi itu Orang masuk istana Bisa berubah Terus orang Kalau dekat dengan Rezim itu Juga bisa berubah Orang Orang Baik Dekat rezim itu Bisa berubah Juga menjadi Dalam tanda petik Tidak baik Ya kayak ngabalin itu Arogan Sombong Pembohong Nanti tak putar videonya Nanti Pembohong juga Iya Tidak apa-apa Lewat belakangnya kamera Tidak usah ditutup Sudah Pembohong Semakin seperti Anak kecil Nah aku bersyukur Karena memang Ya begitulah Jadi rezim ini Makanya rezim ini Sudah takdir Takdirmu rezim Ya Takdirmu Pak Jokowi Takdirmu rezim Maju salah Mundur salah Maju nyungsep Mundur Terjerembab Kalah terhina Menang terhina Setiap kata-katamu Rezim Ya rezim Salah semua itu Yang ada di dalam Menteri Agama juga Yang sekarang sibuk Ngurusi Make Ngusibuk Ngurusi Volume Make Adan Itu namanya Rezim Semua Sekelompok Apapun Kata-katamu Apapun Statementmu Menteri-menterinya Semuanya Maju Salah Mundur Salah Jadi rakyat Hanya menonton Saja Kedunguan Ketololan Kepongahan Kebodohan Kesombongan Kalian semuanya Nanti Saya putar ya Videonya Ngabalin ya Tapi saya kompilasi aja ya Saya kompilasi Saya potong-potong Intinya Anda kalau mau lihat lengkapnya Lihat di Youtube Begitulah Karakter orang Yang sudah dekat Dengan rezim Ya Jadi bikin malu Surbannya Bikin malu Nilai Surbannya Ya Aduh Menjijikan Oke Tapi intinya Kalau saya ringkas Penjilat Kalau gak terima Gak apa-apa Kalau ngabalin Gak terima Gak apa-apa Barangkali Mau minta ketemu saya Cuman Kalau ketemu saya Saya gak bisa debat Kalau sama ngabalin Kan terakhir Terakhir yang kemarin Waktu Ngamuk Sama pengacara Nino Warisman Kau kesini Kau kesini Kau kesini Jadi Kalau saya ketemu Tipe-tipe orang Seperti ini Gak usah debat Langsung Teman-teman Kalah menang Gak ngurus Urusan buri Kan gitu Ketemu orang Seperti ngabalin Sudah gak usah Ngomong berhadapan Gak usah Ngomong berhadapan Percuma Oke ya Saudaraku Ini intermesur Tentang ngabalin Gak apa-apa Kita syukuri Aja lah Syukur lah Alhamdulillah Di dekatnya Jokowi Ada orang Seperti ngabalin Semakin menunjukkan Bahwa memang Rezim ini Memang sudah Harus selesai Tutup buku Tagar 2019 Ganti presiden Semakin aneh ya Dituduh makar Astagfirullah Padahal makar itu apa Ngomong makar itu Gak gampang Sekarang orang Gampang ngomong makar Gampang ngomong Anti NKRI Macem-macem Sementara Kalau ada Sepanduk Guede Lucu itu Nanti saya tampilkan itu Sepanduknya Jokowi itu Apa itu Kata-katanya itu Tidak akan Ingkar janji Lagi Ada laginya itu Itu otaknya itu Sudah isi apa Tempurungnya itu Sudah gak ada otaknya Semua itu Berarti kan mengakui Gak usah diakui Memang iya Ya bener Sepanduk itu Gak salah Itulah ya Masya Allah Saya pikir orang Dungu itu gak ada Ternyata ada ya Ya weh Saudaraku ya Oke itu nanti Kalau anda mau cut ini Terserah silahkan anda cut Aku tak melunasi Hutangku dulu ya Aku tak menjawab pertanyaan Ada 70 Dan aku mohon maaf Mungkin kalau gak Kejawab semua ya Ini konsultasi Ini ilmu hidup lah Ini ngobrol santai lah ya Oke Kalau mau ngirim kepertanyaan Kirim di komunitas ya Klik Munjia Channel Ada di komunitas disitu Aku tanya ke Leban Talteo Masya Allah Aku tak menjawab pertanyaan 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 그럼akin S Schaff sea